Halo Sobat Hatsen, salam pinta! Sobat Hatsen, sebentar lagi ujian SIMAKUI akan dimulai. Gimana nih kira-kira persiapan Sobat Hatsen dalam menghadapi ujian SIMAKUI? Untuk membantu persiapan kalian, pada video kali ini bersama dengan Kak Iji, kita akan membahas soal SIMAKUI tahun 2021 dengan mata uji ekonomi. Yuk kita mulai! Intro Baik Sobat Hatsen, kita akan membahas soal yang pertama. Jika pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melarang impor suatu barang tertentu, tujuan kebijakan ini adalah untuk A. Meningkatkan pendapatan dalam negeri B. Menciptakan daya saing produsen dalam negeri C. Meningkatkan ekspor Indonesia D. Mengurangi subsidi impor Serta yang E. Melindungi produsen dalam negeri Nah jelas ya, disini kita sedang membahas mengenai impor. Impor ini merupakan bagian dari praktek perdagangan internasional. Jadi materi yang kita bahas pada soal ini adalah perdagangan internasional ya. Oke, nah disini kasusnya adalah impor ini dilarang ya. Pelarangan impor. Pelarangan impor. Nah impor ini kan merupakan masuknya barang asing ya. Ini masuknya barang asing ke Indonesia. Otomatis, kalau barang asing ini masuk ke Indonesia, maka nanti pasarnya di Indonesia ini tidak hanya diisi oleh produk-produk di dalam negeri. Tetapi juga merupakan produk-produk asing. Nah, jadi bagi produsen yang tidak bisa meningkatkan kualitasnya, akan kalah saing produknya dengan barang asing. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut ya, supaya produsen tidak kalah saing, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pelarangan impor gitu ya. Jadi meminimalisir barang asing yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi bisa ditulis disini ya. Tujuan, kenapa sih pemerintah itu melarang impor? Karena untuk melindungi produsen domestik ya, produsen domestik. Karena produsen saja itu ada produsen asing ya. Ini lebih spesifik ke produsen domestik atau dalam negeri, supaya tidak kalah saing ya. Tidak kalah saing dengan barang dari luar negeri atau dari barang asing. Jadi jelas nih, disini bisa kita simpulkan ya. Tujuan kebijakan pelarangan impor adalah untuk yang E, melindungi produsen dalam negeri. Nah, Sobat AdSan, sudah paham kan? Jangan lupa untuk terus berlatih soal. Latihan soalnya ada di adsan.id. Sampai jumpa lagi dengan Kak Iji di video-video lainnya. Salam Pintar! Sekian Sobat AdSan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSan juga bisa mengunjungi adsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSan. Salam Pintar! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih.